Wakaf di bulan suci Ramadan yuk! InsyaAllah 2019 Yufit ganti kantor. Kami tunggu ya! Al-Alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'in. Jemaat sekalian yang berhormati, kita akan lanjutkan pembahasan tentang buku Yawmun Fi Bayti Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Hafizahullah. Kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama puteri Nabi kita Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat ada berapa? Ada empat. Yang pertama siapa? Zainab. Yang kedua? Ruqayyah. Yang ketiga? Ummu Kulthum. Yang keempat? Fatimah. Kemarin kita sudah melihat bagaimana kasih sayang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada puteri-puterinya. Hari ini kita akan masih melanjutkan untuk melihat bagaimana kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada puteri-puterinya. Bahkan sekalipun puteri-puterinya ini sudah menikah. Di antaranya apa yang disebutkan di dalam sahih Bukhari ketika puterinya yang menikah dengan Adi bin Abi Talib. Siapa? Fatimah. Radiyallah anha. Fatimah datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Yang ada di rumah adalah istri beliau. Sinten? Aisyah. Radiyallahu anha. Maka akhirnya Fatimah pun cerita sama Aisyah. Bahwa Fatimah ini mengeluhkan tentang beratnya pekerjaan yang ada di rumah tangga. Karena pekerjaannya tidak seringan sekarang. Mereka atau para wanita saat itu harus giling makanan sendiri. Dan gilingannya tidak segampang sekarang. Masih manual. Sehingga mungkin tangannya menjadi sakit. Atau kasar. Atau mungkin pecah-pecah. Akhirnya Fatimah cerita kepada Aisyah. Bahwa Fatimah ini butuh pembantu. Butuh pembantu. Maka kemudian Aisyah pun mengatakan kepada Fatimah. Ya insyaallah nanti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang saya akan sampaikan kepada beliau. Maka begitu Fatimah pulang tidak lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangnya sudah malam. Maka begitu mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya yaitu Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas untuk pergi ke rumahnya Fatimah. Dan ternyata sampai ke rumahnya Fatimah. Ternyata Fatimah dan Ali bin Abi Talib sudah akan tidur. Sudah akan tidur karena sudah malam. Begitu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang maka keduanya pun bergegas akan bangkit dari tempat tidur. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika melihat keduanya akan bangun beliau bersabda maka nakumah. Maka nakumah itu artinya adalah sudah di tempat tidur kalian saja berdua tidak masalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengganggu istirahatnya. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara Fatimah dengan Ali bin Abi Talib. Dan ini menggambarkan betapa akrabnya Nabi Kitan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putri dan menantunya. Sering masalah itu terjadi antara siapa? Menantu dengan mertua yang sudah menikah bisa merasakan itu. Bisa istri dengan orang tuanya, suami dan ini yang paling sering. Atau antara suami dengan orang tuanya istri. Biasanya kalau yang sering ribut itu adalah ibunya suami dengan istri. Ibunya suami dengan istri. Ya macam-macam lah masalahnya. Bisa karena cemburu. Kenapa cemburu? Perhatian. Karena biasanya suami begitu menikah perhatiannya kan terpecah. Terpecah antara ibunya dengan istri. Akhirnya si ibu ini cemburu. Bahkan dalam beberapa kasus sampai taraf kecemburuan itu memprovokasi orang tuanya suami untuk memaksa suami menceraikan istrinya. Padahal tidak ada masalah yang prinsip. Bukan tidak ada masalah yang besar. Ya cuma karena kecemburuan saja. Maka ini harus disikapi dengan baik. Disikapi oleh mertua, disikapi oleh orang tua, dan disikapi oleh semuanya. Suami dan istri. Maka Nabi SAW sebagai seorang mertua sekaligus bapak buat anaknya yaitu Fatimah RA memberikan contoh kepada kita. Bagaimana keakraban Nabi kita Muhammad SAW dengan menantunya. Sebelum saya lanjutkan pernah untuk menggambarkan betapa akrabnya Nabi SAW dengan menantunya pernah suatu hari Nabi SAW pergi ke masjid. Kemudian beliau melihat di masjid ada Ali bin Abi Talib. Sedang apa? Sedang tiduran. Kok tidur di masjid? Kenapa tidak tidur di rumah? Ternyata ada masalah. Ada masalah dengan istrinya Fatim. Ustaz masa menantu Rasul SAW ada masalah sama putri Rasul? Ya itulah yang namanya rumah tangga. Tidak mungkin rumah tangga itu. Lurus terus. Lancar terus. Tidak mungkin. Pasti rumah tangga itu ada masalah. Wong menyatukan antara dua orang beda bapak, beda ibu, beda mbah kaku, beda mbah putri, beda mbah buyut. Dan beda jenis kelaminnya laki-laki dengan perempuan. Lawang kita ini nih, kita. Kalau punya saudara, kakak, adik. Satu bapak, satu ibu. Satu kakek, satu nenek. So ada masalah enggak? Kita sama kakak, kita sama adik, kita kandung. Itu saja ada masalah padahal satu bapak, satu ibu, satu kakek, satu nenek. Apalagi dua manusia yang awalnya tidak ada apa-apanya terus jadi apa-apa. Maksudnya tidak ada hubungan apa-apa, ujung-ujung jadi hubungan yang sangat dekat sekali. Ya pasti ada masalah lah. Jadi ternyata ada masalah antara siapa? Ada Fatimah, antara Fatimah dengan Ali bin Abi Talib. Dan Alhamdulillahnya Ali bin Abi Talib suntuknya itu pergi kemana? Ke masjid. Ini salah satu yang membedakan kita dengan Ali bin Abi Talib. Banyak diantara orang kalau ada masalah perginya kemana? Batu Raden. Perginya ke diskotik. Wah bal-balan baik. Wah tambah masalah. Sini ditendang untuk balik. Gak resekkan cancana. Jadi masalah lagi. Ustaz pergi ke masjid untuk tidur. Mending tidak apa-apa. Karena untuk menenangkan hati. Maka Nabi SAW ketika melihat Ali bin Abi Talib sedang tiduran. Dan saat itu lambungnya bagian sininya Ali bin Abi Talib kan tiduran di lantai masjid. Lantainya adalah pasir. Sehingga kelihatan nempel pasir di lambungnya Ali bin Abi Talib. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan. Kum ya abadurab. Kum bangunlah wahai abu turab. Bapaknya debu. Maksudnya orang yang banyak berdebunya atau banyak pasirnya. Jadi kembali kepada kisah tadi. Nabi SAW pun duduk di antara siapa? Antara Fatimah dengan Ali bin Abi Talib. Maka kemudian Nabi SAW setelah mendengar keluh kesah dari Fatimah. Nabi SAW pun bersabda. Kita akan menyaksikan bagaimana Nabi SAW itu tidak mudah terbawa perasaan. Walaupun manusia itu harus punya perasaan. Tapi tidak boleh terbawa perasaan. Apa kata Nabi SAW? Ala adun lukuma. Ala ma huwa khairul lakuma min khadim. Wahai anakku. Wahai menantuku. Maukah kalian berdua kutunjukkan. Solusi yang lebih baik daripada pembantu. Jadi Nabi SAW modelnya adalah memberikan tawaran. Bukan? Bukan memaksa. Kenapa? Karena ini sudah berumah tangga. Yang namanya orang sudah berumah tangga. Mertua. Orang tua. Baik mertua maupun orang tua. Jangan terlalu dalam-dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Ini salah satu yang sering menyebabkan masalah itu disitu. Apa-apa takkan? Orang tuanya atau anaknya? Ya tapi kan kurang pengalaman. Makanya suruh nyari pengalaman. Kecuali kalau memang sudah sangat tarafnya sudah parah. Atau anak ini sudah minta konsultasi sama orang tua. Seperti kejadian ini. Kejadiannya siapa? Fatimah. Nabi SAW datang. Ikut memberikan solusi. Karena Fatimah minta solusi. Minta arahan dari Nabi SAW. Saat itu baru Nabi SAW kasih arahan. Dan perhatikan Nabi SAW ketika kasih arahan. Dan redaksinya itu loh. Kalimatnya itu loh. Ala adullukuma alamahuwa khairullakuma min khadim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian berdua. Solusi yang lebih baik daripada pembantu. Jadi Nabi SAW sifatnya adalah menawarkan. Mau diambil ya alhamdulillah. Enggak diambil ya enggak apa-apa. Karena yang akan menjalani rumah tangga itu adalah. Engkau berdua. Ya. Nabi SAW antara orang yang tidak peduli sama sekali. Dengan orang yang terlalu dalam-dalam masalah. Masuk masalah rumah tangga anaknya. Apa solusinya? Nabi SAW melanjutkan. Ila awaituma ila firashikuma aw akhattuma madhaji'akuma. Nih solusinya. Kalau kalian berdua. Siapa kalian berdua? Ali dan Fatimah. Kalau kalian berdua akan tidur. Di malam hari. Fakabbira arba'an wasalasina. Wasabbiha salasan wasalasina. Wahmida awwahmada salasan wasalasina. Jangan lupa kalau kalian berdua akan tidur. Baca kalimat takbir 34 kali. Baca kalimat tahmid 33 kali. Baca kalimat tasbih 33 kali. Ini mirip kayak ligir habis salat. Bedanya apa? Takbirnya 34. Jadi tasbih berapa tadi? 33. Terus tahmid 33. Takbir 34. Kondikir sebelum tidur. Bagaimana caranya mirip sambil tidur? Tidak masalah. Sambil duduk juga bagus. Subhanallah. 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 Sampai berapa tadi? 33. Terus? Alhamdulillah. 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 Sampai 33. Terakhir apa? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Pintan? 34. 33 tambah 33 tambah 34. Pintan? Satus. Setiap malam kalau mau tidur jangan lupa baca ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Fahada khairun lakuma min khadim. Wirid ini lebih istimewa daripada pembantu. Lebih istimewa daripada pembantu. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Apa hubungan ini wirid ke roh? Pembantu. Apa yang gani wirid bisa ngubai? Apa yang gani wirid bisa ngepel? Bisa nyetrika? Gila-gila kenapa? Hah? Bagus. Karena itu hubungannya dengan kesehatan dan kekuatan fisik. Kenapa orang mengeluh enggak punya pembantu mengeluh? Karena faktor pekerjaan yang banyak. Faktor pekerjaan yang banyak menyebabkan tubuh capek. Atau mengeluhkan karena waktu yang sempit tidak sebanding dengan pekerjaan yang menumpuk. Baik kalau keluhannya masalah fisik yang lemah. Atau keluhannya masalah waktu yang sempit. Dua-duanya diselesaikan dengan zikir. Dengan berpikir fisik kita akan semakin kuat. Dengan berpikir waktu kita akan semakin berkah. maka kalau jengan merasa ini terutama buat yang masih aktif bekerja maupun yang tidak aktif. Yang rajin bekerja. Kalau jengan setiap hari suplemene kudu. Apa jengane kan? Extra. Boleh. Tetapi kenapa? Tidak pakai zikir dulu. Ini efeknya lebih dasyat dan tidak ada efek sampingnya. Naik obat-obatan suplemen itu pasti ada efek sampingnya. Itu pasti. Terutama yang tidak natural. Yang tidak alami. Kalau yang alami kayak madu insya Allah tidak. Tapi kalau yang modelnya suplemen ekstra apa kerating apa dan seterusnya itu pasti ada efeknya. Efek buat apa? Ginja. Makanya banyak sekarang masih muda-muda sudah gagal ginja. Apalagi minuman-minuman yang gelas-gelas itu aduh Masya Allah. Bocah-bocah cilik si kiwis pada cuci darah. Bocah cilik cuci darah. Ya. Kalau dulu kan cuci darah buat orang yang sudah kakek-kakek nenek-nenek itu sekarang bocah cilik cuci darah. Ngomonginnya kayak gue terus. Ya. Jarang minum air putih. Minumnya kayak gitu terus. Serba instan. Bukan cuma minumnya termasuk makannya juga sama. Jojon terus. Buang tuannya ya muahi terus. Jangan. Jangan kita siksa anak kita. Duh Ustadzku nyiksa. Iya itu nyiksa. Karena anak kita nanti yang akan rusak kesehatannya. Konmangan jadi angel. Kenapa? Karena terbiasa dengan yang gurih-gurih. Yang namanya jajan itu mesti gurih. Bung pernah ada pelatihan bikin sebuah makanan yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu. Sing jana micin ya gue. Waduh. Luar biasa. Atunane micin Dudue micin Saose micin Kecape micin Gue jenang ini Mangan micin Kira-kira ada gizinya atau tidak. Orang gizi apa? Gizi micin. Vitamin V Vitamin apa? Micin. Akhirnya disuruh makan. Buru-buru makan segar. Sayur Wangi lepol. Karena terbiasa yang seperti itu. Maka kembali kepada hadith Rasul SAW tadi menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW itu mengarahkan putrinya kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang diminta oleh Fatimah. Dan sangat wajar karena Fatimah berumah tangga belum lama. Nabi SAW berumah tangga sudah lama. Lebih banyak makan asam garam. Maksudnya apa? Pengalaman. Ya, apaan sih? Asamnya lebih banyak pengalaman. Tetapi maksudnya adalah lebih banyak pengalamannya. Maka yang muda-muda ini jangan malu untuk berkonsultasi kepada yang lebih tua. Apa tadi amalannya? Zikir sebelumnya, tidur setiap malam. Nanti kapan Ustadz? Nanti mati. Jadi kita amalkan itu. Mulai nanti malam. Apa tadi? Subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah. 33. Allahu Akbar. 34. Udah biasanya gue ngamal gue arif. Nanti nonton TV ora arif. Itu godaan dari syaitan. Maka harus dilawan. Harus dilawan. Kalau perlu makanya sebelum tidur disundahkan untuk wujud dulu. Supaya seger. Jadi enggak langsung bluk. Ada sebagian orang tidurnya sambil nonton TV. Jadi ketika tidur pun TV-nya masih nyala-nyala. Kalau pengen tidur berkualitas maka wujud dulu kemudian amalkan sunnah Rasul s.a.w. Baca doa tadi kemudian baca doa tidur kemudian baru tidur. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wabihamrika Ashadu Allah ilaha ilaha anda. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi 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 Warahmatullahi